akhirnya kita pulang juga kita lagi ada dimana nih stasiun nah kita mau balikin mobil ke yang punya mobil karena kita selamat 3 hari disini rental mobil eh gimana menurut liburan di Jogja mantap yang paling enak itu kemana kemarin kemana ya yang hari kedua yang pantai ngelambor pantai ngelambor atau pantai siung ya itu paling oke ya kalau kisya sama yang paling dong kerang eh bukan kerang yang paling dong apa ya yang gurun itu yang gurun ya yang pasir gumuk ya pasir gumuk memang apa ya kayak tapi gak apa ya itu tetap lumayan sih tapi tidak seperti yang kita ekspektasikan oh itu yang gimana yang heboh-heboh gitu ya iya ternyata cuma yaudah pasir aja pintu ya gitu loh iya pasir aja terus kayak jadi disini ya biasa aja sih iya iya tapi kalau bisa pengen nyobain-nyobain sih boleh tapi kalau dipakai buat kayak motret-motret gitu oke lah ya oke juga sih cuma kita kurang main sandboarding aja kayak di konsep-konsepnya gitu juga oke kalau misalnya ada orang kayak mau bikin foto model masih oke sih masih oke cuma karena memang kan panas banget jadi kita gak bisa gak apa terusnya bikin activity yang gak konsen terlalu lama jadinya gak kuat sih memang gila panas banget panas banget yang paling seru kemarin mantap semuanya seru-seru semuanya seru-seru itu dia oke maaf gak ada itu gak ada yang panjangnya ya oh ada punya punya hero apanya itu satu punya saya iya punya saya kita makan dimana oke guys jadi ini hari terakhir sebelum kita berangkat ke Jakarta kita lagi pada pesen makanan dan mereka pada pesen makanan mall chicken blue chicken blue tengkleng ayam karena gue masih penasaran tengkleng itu apa mari kita lihat tengkleng itu apa tengkleng tengkleng akhirnya sebelum pulang ke Jogja sebelum pulang dari Jogja nyobain masakan tengkleng yang mau nyobain gak kalian gak penasaran enggak ini enak banget ya belum dicobain gak ini enak banget guys wow saya berhasil mencoba tengkleng dalam oke oke jadi selama kemarin selama di Jogja selama keliling-keliling itu kita lihat beberapa jenis makanan yang ada di yang dijual di restoran itu salah satunya itu tengkleng tapi kita belum nyobain jadi sebelum ke Jakarta sekarang nyobain tengkleng itu kayak apa ternyata kayak gini nih besit kesini kesini besit ya ternyata kayak gini jadi itu kayak daging ayam dikasih kuah nah sekarang balingin saya sekarang balingin saya sekarang kita nyobain kuahnya gimana rasanya wow kalau pehin ya jutaan orang tidak menyadari wow gue baru nemu gue pikir kalau masakan Jogja itu cenderung manis dan rasanya itu gak strong ini bumbunya strong banget dan rasa kuahnya mantep apasini cuma tadi kan gue pesen yang apa ya cuma ini pedes banget karena dia kan dia jual 3 level ada level biasa ada setengah kelengar dan ada yang kelengar yang gue pesen ini setengah kelengar nah buat gue pencinta makanan yang makanannya itu harus mempunyai berat dan jelas gue suka banget ini soalnya kemarin kalau kita nyobain makanan kacuti itu dia manis dan bumbunya gak terlalu strong kalau ini strong jadi buat saya wow enak kita pulang taruh dulu deh itu punya kontras dan bumbunya kita pulang kita pulang kita pulang kita pulang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton